Terima kasih. 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 Sehingga padi ingin membangkitkan kembali warga masyarakat untuk selalu tampil dalam berusaha dan berupaya meningkatkan ekominya. Salah satu contoh, mungkin padi ini punya program apakah itu perikanan, apakah itu peternakan, dan lain-lain untuk para petani yang kita akan pacu untuk bisa berbondong-bondong atau meningkatkan kegiatan-kegiatannya. Salah barangkali, selesap uji antaranya dan kita juga istilahnya nanti kita targetkan mungkin hari ini kita rancang berapa angka yang akan dibutuhkan pada waktunya. Mungkin kita akan bahas bareng-bareng dan masukkan ke teman-teman, dipersilahkan. Jadi dipersilahkan dengan waktu kapan, kita bahas bareng, tempat di mana, kita bahas bareng juga, anggarannya juga kita tentukan hari ini. Itulah mungkin sekedar untuk pembukaan dari saya, barangkali kita kena sifatnya diskusi, kita ada masukan-masukan dari teman-teman untuk penyempurnaan rencana kita ini. Itu ya, dan sekali lagi saya mengajak yuk kita berpikir bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Camat ya, sudah memberikan pandangan-pandangannya. Jadi sekarang mungkin kita lebih, tadi yang sudah disampaikan Pak Camat, maka silakan yang hadir ini memberikan masukan-masukan, belum nanti kita bahas masalah anggaran. Silakan barangkali dari Pak Sekdes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di sini, buka dimah, diri nanti-bain lah. Mudah-mudahan, Salah satu Kewajiban orang Dari penggantian yang barta Ya Allah SWT Untuk ini adalah Agenda sesuatu perencanaan pelantikan Sudah berbentuk Hal yang sudah dipersiapkan Kasih Padi adalah organisasi Yang sudah nasional Kalau saya mendengar tadi Kang Mul memberikan suatu Perencanaan bahwa mungkin Pelantikan Ada spesifikasi di Kabupaten Kuningan Mungkin itu harus ada persiapan Yang lebih matang Dari berbagai hal Yang pertama mungkin Kalau tempat dan Anggaran sudah pasti Sudah yang paling jelas lagi Pasti susunan kepengurusan Di antara Padi yang sudah dibentuk Untuk Kabupaten Kuningan yang Sudah ada dalam format Susunan organisasi Itu harus sudah Harus pasti Baru-baru hadir lah Itu harus hadir Karena Kalau dilantik Masa tidak gas Personilnya itu sudah pasti Terus yang kedua Ketika ada struktur Organisasi Ada sayap Yang harus setiap-tiap Otomatis Harus di desa Di kecamatan Harus ada Mungkin Sebagai pandangan Ketika ada Sesuatu rencana Kerja Langkah berkesenambungan Untuk kemasalahan Orang banyak Sudah paling tentu Kita bisa Memberikan sesuatu Warahkan kepada teman-teman Kita yang ada di desa Itu dengan kami Yang sebagai pelaku desa Gitu Saya mungkin ini Kalau kira-kira Waktunya dirensanakan Dengan Tidak Perkesa-kesa Sudah paling tentu Di tiap-tiap Ranting Atau di tiap desa Kesamatan Terus ada Apa artinya Suatu organisasi Ada di Kabupaten Sementara Yang di desa-desanya Dan di kesamatan Belum ada Itu adalah satu Tata ketik mungkin Atau Anggaran dasar Anggaran rumah Tangan suatu organisasi Mungkin itulah Simpelnya Kita rencanakan Satu Yang pertama Atau Anspersonnya Harus ada Terus Waktunya mungkin Jangan tergesa-gesa Karena mungkin Ini ada Sesuatu organisasi Yang sebatas nasional Gitu Dan yang Kita mungkin Kita akan berkodenisasi Sama teman-teman Yang sudah ada Di desa-desa Mungkin Sementara itu Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Sehubungan dengan Informasi tadi Bahwa Kita punya program Untuk Pelantikan Dalam hal ini Memang perlu Diwaspadai Karena Yang namanya Pelantikan Bukan momen Kecil Bukan momen Sedikit Apalagi Berbicara Masalah tingkat Kabupaten Ini Sangat Sangat Teriskan Artinya Kita harus Betul-betul Bebiar Saya berharap Begini Saya mengusulkan Begini Aja Kita Rekrut dulu Rekrut dulu Peserta Siapa-siapa Saja Konon kabarnya Tadi Direncanakan Barangkali ya Bupati dengan Wakilnya Hanya hadir Ini kan Harus Besar Artinya Jangan sampai Nanti Di momen Itu Hanya Mungkin Dua-tiga Orang Sangat malu Sekali Saya berharap Begini Sekarang Kita Cari orang Sebanyak Mungkin Sebanyak Mungkin Karena Apa Karena Memang Nanti Dalam Pelantikan Ini Bukan Bukan Main Main Jangan Sampai Nanti Malah Justru Organisasi Padi Ini Dilecehkan Oleh Orang Ini Yang Tidak Kita Inginkan Saya Berharap Ayo Kita Sama-sama Cari Orang Minimal Minimal Satu Kabupaten Satu Kecamatan Satu Desa Satu Misalnya Satu Desa Satu Tapi Mencari Orang Seperti Itu Tidak Mudah Apalagi Kita Harus Ketempat Atau Kedesa Tertentu Atau Kedesa Yang Dituju Ini Juga Perlu Transport Perlu Waktu Perlu Biaya Dan Sebagainya Kemudian Organisasi Di Padi Ini Kan Konon Kabarnya Ini Di Kuningan Itu Baru Baru Di Kuningan Berarti Kan Kita Harus Betul Betul Maksimal Mencari Orang Kemudian Nanti Pada Waktunya Pada Waktunya Harus Dipikirkan Untuk Transport Jangan Sampai Nanti Misalnya Kita Ajak Orang Di Kecamatan Selajam Yang Disana Kemudian Datang Kesini Setelah Disini Juga Tidak Perhatian Dari Kita Ini Akan Jadi Bumerang Kita Awali Saja Nanti Kalau Merekrut Orang Lalu Dikasih Informasi Saja Katakanlah Misalnya Transport Diganti Misalnya Ini Juga Sangat Menguahkan Hasil Nanti Itu Saja Barangkali Yang Perlu Saya Informasikan Jadi Waspada Kita Untuk Mengandalkan Nanti Pelantikan Manakala Nanti Akan Dihadiri Oleh Gegeden Ini Juga Harus Hati-hati Saya Tidak Beri Kenginan Untuk Nanti Pesertanya Misalnya Ada Kemudian Plurnya Anggotanya Tidak Ada Atau Yang Menyaksikannya Tidak Ada Wibirang Jadi Saya Berharap Cari Orang Yang Sebanyak Menyangkut Masalah Biaya Juga Itu Saja Barangkali Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Baik Baik Selanjutnya Ibu Nur Malam Malam Bunur Jadi Karena Membuang Nama baik Itu Harus Ditu Betul Mak Terima kasih Sudah sepakat Bahwa Yang Hadir Ini Minimal Ikan Masukkan Semua Ya Terima kasih Jadi Saya Sedikit Sudah Kanal Ibu Yayat Ini Saya Sampaikan Ke Rekan Rekan Dan Baru Tahunya Kesini Karena Terima kasih Ibu Saya Sudah Sampaikan Akan Dibentuknya Padi Kuningan Sedikit Saya Jelaskan Alhamdulillah Bu Yayat Responnya Positif Tapi Mungkin Lebih Jelas Nanti Kita Ketemu Dengan Pengurus DPD Untuk Pertanyaan Lebih Detain Tapi Paling Tidak Bu Yayat Kan Juga Orang Berpengaraman Di Organisasi Di Pemerintahan Untuk Itu Mohon Bu Yayat Agenda Kita Persiapan Pelantikan DPD Padi Kuningan Ini Barangkali Ada Suatu Masukan Dari Papan Lapi Sampai Masukan 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 Saya Untuk Kita Untuk Berlangsung Satu Organisasi Padi Disini Exist Atau Event Event Kita Laksana Dengan Jalan Yang Baik Dan Yang Yang Pertama Kita Pengurus Itu Jangan Kepumpakan Jangan Saling Injira Cili Sedekat Yang Pertama Jangan Kepumpakan Kita Jangan Saling Menyalahkan Lalu Yang Keduanya Kita Biar Kita Ini Satu Suara Jangan Sampai Oh Ini Mal Begini Oh Ini Mal Begitu Jangan Sampai Itu Untuk Kita Lancarnya Acaran Nanti Kita Kerjasama Barang Jangan Sampai Aku Mau Kerja Aku Mau Kerja Dulu Jangan Sampai 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 Terima kasih Ibu Piyayat, Alhamdulillah semua sudah menyampaikan saran dan pendapatan, ini menjadi satu bahan untuk kita semua, bagi langkah berkonsumsi. Pertama, harinya kapan, tanggal, tempat, waktu, dan anggaran. Saya mau menyampaikan masalah tempat dulu ya, jadi untuk tempat, kalau saya sih punya, ini kan bukan keputusan ya, punya saran pantang gitu. Jadi kita cari tempat itu yang strategis, yang artinya ya tengah-tengah lah gitu, supaya jangan sampai yang dari ujung, bukan seperti apa, suka terapi perbatasan kebuninan sama jalan-jalan, jadi akhirnya waktu habis di jalan dan pikiran mau punya ide, konsep di jalan, kebawah angin. Nah kebawah angin, jadi kalau sepakat mungkin cari di pertengahan, ya pertengahan tentunya ada di kota ya, ya kota Pungingan dan sekitarnya lah tentu. Nah ini kita sepakat di dulu, sepakat di apa? Yang lain gimana? Kalau contoh saja ini mungkin bahan masukan buat di DPP kan gitu, barangkali musulin ya di Cibuntu misalkan gitu, saya rasakan gitu, saya perjalanan dari Cibuntu ke Kuningan aja, begitunya itu udah ngantuk gitu kan. Jadi, apa ide kalau hilang semua, jadi apalagi yang paling ujung kan gitu, sampai sana mungkin kalau seperti Pak Sektes, ya di Serhat di mana ya udah langsung sana kan gitu. Ini bahan-bahan pertimbangan ya, supaya apalagi kita intinya mengundang para kejabat ya, supaya memudahkan mereka juga kan itu. Oke sepakat di tempat, berarti di area Kak Kuningan ya. Kemudian untuk hari nih, hari ini baiknya, hari libur atau hari kerja, atau kalau hari kerja kan kita nggak bisa turun-turun selasa labu nanti tuh, yang penting harinya tuh libur atau hari kerja kan gitu. Hari ini supaya, apa yang disampaikan oleh Semuhan, dari Pak Irmar, yang hadir tuh juga bisa maksimal gitu loh. Hari libur ya Pak? Hari libur gitu. Karena mungkin kalau yang kamu lakukan susun organisasi totalnya dipinahkan ada dua orang itu ya. Karena generasi muda gitu ya. Terus guna basic yang kira-kira dibutuhkan organisasi juga nanti bisa nyambung lah gitu lah. Yang anak generasi muda lah gitu, dari IT gitu. Jadi nantinya sisa hadir otomatis hari libur gitu. Gimana Pak? Ibu, supakat semua hari libur? Ya, hari libur. Jadi hari minggu atau tanggal merah lah. Tanggal kita lewat dulu ya, tanggal kan kita belum menentuin hari kan gitu. Dan itu koordinasi dengan gamau nantiknya dulu kan gitu. Dan kita harus menyesuaikan. Nah, kalau waktu tentunya ya menyesuaikan ya Pak. Betul ya? Iya. Nah, sekarang kita yang ke hal prinsipal nih. Masalah dianggara nih. Tempat dulu coba yang dibuat? Tempat. Tempat. Barangkali masukkan dulu dari yang hadir di sini, yang representatif dengan biaya yang minim gitu. Yang tadi kalau Pak Cammat sampaikan di awal, yang penting hikmat gitu kan gitu. Hikmat, Pak. Pak Cammat itu saya sepuh koas goro. Saya sering di babatan, Pak. Itu barangkali bisa di sekol gitu. Itu kan orang koas goro, Pak? Orang koas goro, Pak. Gimana Pak? Di babatan. Ya, Cimuncang. Rangka luwase. Dua sepuh makan. Oh, itu MRM-nya, rumah makannya? Ya. Di mana Pak, dalam mana? Yang itu kan mungkin ada kesepuhan punya, inilah kalau kita ke anggaran yang terbatas lah. Mungkin itu kan ya. Yang dimasukkan dari sana. Yang dimasukkan dari sana. Iya, iya. Yang dimasukkan dari sana. Yang dimasukkan dari sana. Yang dimasukkan. Yang dimasukkan. Yang dimasukkan sebagai bahan kajian saatnya, barangkali masalah tempat. Iya. Kita cari alternatifnya. Mungkin ya di sana juga boleh-boleh aja ya. Gimana kalau di gedung. Iya. Gedung. Yang digedungkan kesannya tuh kesannya mewah. Kemudian tertutup. Nanti ya mungkin pandangan dari orang lain yang kelihatannya wah gitu lah. Kayaknya. Kelemahannya kalau di rumah makan mungkin terbuka. Mungkin ya. Orang lain yang tidak digundang juga mungkin ada. Tapi kalau di gedung. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang digundang saja. Jadi kita tidak terlalu, tidak terlalu kisru lah. Itu barangkali. Kemudian sebagai gambaran saja. Banyak fasilitas yang memang disewakan katakanlah. Contoh. Gitu ya. Gedung olahraga wanita. Kelihatannya. Itu juga. Bagus lah. Bagus. Atau saja di. Atau saja misalnya di. Apa itu yang deket stadion teh. Semacam. Bermata. 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 Hanya sarankan di gedung. Hanya gedungnya yang mana. Gitu ya. Artinya kita harus tadi dulu Kak. Pertama mungkin masalah. Sewanya. Kemudian nominalnya. Nanti kita banding-bandingkan. Gitu ya. Kemudian juga. Nanti kekosongannya kita harus tahu dulu. Ada beberapa gedung alternatifnya mana. Nah nanti kita koordinasikan dengan. Pemilih gedung atau penguasa di gedung itu. Itu barangkali. Itu masalah tempat. Kalau waktu. Ya tergantung nanti. Artinya. Kesepakatan kita khususnya panitia. Ya khususnya panitia. Jangan sampai nanti malah justru. Panitia banyak halangan. Kemudian ada sesuatu malah tidak. Tidak ada kebersamaan. Ini juga akan pincah. Jadi jelas kesepakatan panitia dulu harus betul-betul jadi satu. Itu. Kemudian. Saya berharap ini sangat-sangat krusialah. Ini peserta. Saya masih meragukan itu peserta ya. Bagaimana kita merekrut peserta. Peserta di sana itu. Peserta nanti itu termasuk nanti. Peserta yang betul-betul tercatat di organisasi. Bukan hanya datangkan orang. Kemudian nanti buat. Bukan itu yang saya harapkan. Itu saja barang kalian. Terima kasih. Mungkin sekarang gitu. Itu ya gedung yang bisa disalahkan gitu kan. Itu kan agak minim. Ada sih juga. Tapi kalau di daerah kita udah usahkan malah. Lumayan. Serembang guna ini berapa? Serembang guna ini berapa? Jadi ada pilihan biaya Berarti kalau tempat nanti sambil jalannya Pak ya kita informasi gedung-gedung berapa biayanya ya rekannya Pak Damat yang di Bukadu Gede seperti apa tinggal kita bandingkan terutama kan kita selalu yang jadi terlalu kukur adalah akses ya supaya memudahkan yang dari daerah saya tidak terlalu jauh Jadi ya Denara juga tidak terlalu jauh kan Terus maksudnya lewat long kewang di ke berarti berarti di cibur nombor Berarti di cibur nombor Baik Pertama tempat sudah ada gambaran kalau tadi hari lewat tanggal lewat waktu akan jelas menyesuaikan Nah sekarang Pertama karena kaitan dengan biaya kita bahas nih tentang apa yang menjadi masukan dari Pak Haji ya Tadi miliman Kenapa kaitan dengan biaya karena kalau sudah ketemu jumlah peserta yang akan diundangkan itu ya tentunya kan kaitan dengan misalkan pengalokasian untuk transport atau terutama makan ya Pak masalah makan dan kopi blik blablabla lain-lain Nah saya sepakat banget Pak Haji bahwa yang kita undang adalah memang betul-betul sudah tercatat calon formaturnya pengurus gitu karena mungkin yang pertama karena tugas kita adalah membentuknya camatan-camatan kalau desa kan camatan yang punya tugas gitu Iya Jadi kaitan dengan guningan ya mungkin yang paling mudah ada berapa kecamatan yang gitu ya terus targetnya perkecamatan berapa orang yang mau diundang gitu Jadi nanti sampai ketemu tuh yang akan diundang kemudahnya baru nanti dari kalangan pemerintahnya berapa orang gitu nah terus pengurus inti berapa orang gitu udah termasuk mungkin kalau memang kita mau memperkenalkan ke asosiasi lain yang ada di kuningan ketua-ketua kita undang juga gitu karena Pak Dini supaya saling bersinergi dengan yang lainnya yang akan kita elaborasi lah elaborasi baik Pak pertama info yang paham ini berapa kecamatan Pak di Kabupaten Kuningan? 32 32 aduh berarti pengurangan 15 kelurahan satu pengurus kecamatan aduh berat 32 ya 32 15 kelurahan 15 kelurahan 350 356 ya 361 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 kecamatan 361 362 37 mail 373 361 381 37 39 40 Kalau anggaranya nanti ternyata kita pres lagi aja Kalau tiga kan sudah berapa? 32 Kalau tiga orang lah, sekretaris bendahara, ketua 3 x 32 x 32 Ya, itu minimal lah 96 ya? Setelah ketemu jumlah peserta Kembali, ini akan menentukan tempat Jangan akhirnya di tempat sudah kita booking Atau undangannya banyak Orang yang nanti berkesan nih Pelantikan sekelas Gio, dari itu sudah di belakang aneh saya Mungkin kalau kelurahan lewat ya Kalau kelurahan ya setelah kesan Karena ini kan tugas kecamatan di kecamatan Berarti tadi berapa? 32 kecamatan x 3 Berapa berarti? Minus setelah masa tiga orang lah gitu Jadi berapa berarti? 32 x 96 96 96 orang 96 itu yang dari kesamatan Kalau dari pemerintah pak, beneran biasanya pak Dari sepuluh-sepuluh yang membuat organisasi Yang harus dihadirkan itu Siapa aja pak? Adalah dinas terkait atau apa? Ya berarti kes Bangtor Kes Bangtor Yang membawai organisasi Berarti ketamu mungkin bupati ya? Sekalipun bupatinya bergalangan Jadi yang minimal kes Bangtor Kes Bangtor Terus karena kaitan dengan Pak Dini Lebih contoh ke pertanian Nah itu Dinas pertanian Yang minimal Pak Bina lah Kalau Kuala Dinasnya ini Bina program gitu Yang dibawah gitu Dan Dinas Pak Wisata ya Tetapkan ada kaitan juga Yang di bidang Anda Ada berapa bidang supoksinya Kalau di padi itu ada berapa bidang supoksinya Kalau disesuaikan ya Iya Jadi kita menampai Bidang yang sesuai ada di supoksi gitu ya Jadi misalnya Ketahanan parang itu pak Bertaniannya Keternakan bisa ya gitu Mungkin lima nanti kita Ini kemana nih masuknya Jangan sampai kayak Perbenturan gitu Maksudnya gitu Oh ini misalnya ada tuh Ayah hubungan anak Mula sampai Kita mengundang yang tanpa job gitu loh Parang sosial maksudnya pak Jadi inilah ya Kalau Kalau Tentang undangan Jadi ini ada sih banya Yang punya pos koroninya Jadi gini Kita kan akan melangkah ke Bukaten Nah Jadi susunan pengurus ke Bukaten ada Yang pertama Itu jadi agenda pertama Susunan pengurus ke Bukaten ada Jadi kalau tadi kata padirman Beberapa orang kekuatannya Misalkan nanti disusunan pengurus Kita sudah belum Jadi atau belum Ini kan belum Belum terjadi Misalkan susunan pengurus Kabupaten Bukaten 30 itu yang gitu Jadi 30 Ya Kali 2 kali makan Kalian berapa diundang sedia Sudah satu Itu Kalau memang 30 Anggotanya Nah kalau dari tingkat kecamatan Itu kewenangan kita nanti pelantikan di kecamatan Hanya diundang pada saat pelantikan Nah diundang pada saat pelantikan Itu Kalau mau diundang Perkecamatan 3 Oke Satu Bisa Ketuannya Cuma diundang untuk mie kemakannya satu kali Itu ya Termasuk dinasi internasi terkait Berarti kalau pengurus Kaitan makan ya Makan Dua kali Dua kali makan Kalau undangan Satu kali ya Satu kali Kalau Senek Satu kali Kalau organisasi Mengadakan pelantikan Selain daripada Para pejabat yang terkait Ormas LSM Kuningan itu Kalau mau diundang semua Diundang Kalau tidak berapalah yang dekat Biasanya gitu Kita diundang semua Jadi kalau Pemuda Pancasila Melatih Kau sekolah juga diundang Sudah disaling diundang Iya Karena untuk tahu Cikapnya Bu Yang Yang harus Jangan sampai dirupakan adalah Pengurus Itu mah harus Itu udah pasti Itu maksudnya Pengurus 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 Yang Mengerti tentang Undang-undang minimal Jadi Mungkin tugas Kita Nanti Saya mau coba Lihat lagi Kira-kira Ada Seksi Yang Isi Itu mungkin Pak Sampai Yang Itu Pengurus Kenapa Kenapa Tidak Yang Tidak 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 Ini ini ketika nanti dilantik terus harus kita sayap di Kecamatan dilantik lagi ya bahkan lebih biaya lagi jadi dikukuhkan ini lho ada sudah ada gitu tapi ini menyusul nantinya secara berita acara gitu pemilihannya sebetulnya simpel nah ini nama yang kerja itu pasti kita dululah sama si nama gitu bisa-bisa cuman akhirnya paulis misalnya di sini loh tiga orang maksudnya tiga desa satu Kecamatan itu bukan dari tiga orang saya hadirkan bisa itu maksudnya bisa menghadirkan tapi itu kan dihadirkan waktu pelantikan gitu supaya nanti begitu ini loh sudah ada yang di Kecamatan juga sudah ada gitu lah ada teknis berita acara pengukuhan itu kan bisa teknis yang penting kita benar-benar legalitasnya juga memenuhi misalnya sesuai ADRT gitu daripada nantinya di Kecamatan harus lebih cantik lagi gitulah kayaknya repot menurut kami-menurut kami lah gitu iya betul cuman tidak tidak letak serta bertanya tiga Pak jadi kalau kau patahin 30 orangnya terus di Kecamatan pun misalkan 30 orang 30 orang yang tersusun kalau mau perempuan sekalian gitu iya tidak dihadirkan tapi sudah tersusun orang 30 di Kecamatan jenis sudah ada ya setelah semua nanti pelantikannya di Kabupaten setelah Kabupaten dilantik oleh tingkat provinsi baris kedua nah Kabupaten melantik tingkat Kecamatan nah tingkat Kecamatan ada berapa orang misalkan hanya pengawakilan-pengawakilan tidak jadi tidak begitu rasasinya itu dianggapnya tadi ini adalah melaksanakan musdah yang terdapat ya kehadiran itu melantikan gitu Pak jadi kalau mempelantikan tingkat Kecamatan dijigen kudu orang ayah susun dulu pengurus Kecamatan di Halitaskan kalau yang tinggi itu kan khusus untuk hanya menghadiri pelantikan kita maksudnya gitu iya kalau melantikan kita dia tidak dikukuhkan tidak dikukuhkan tidak ya jadi yang begini Pak kita semua benerakan berdasarkan ADRP ya 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 di awal jadi tugas yang melantik Kecamatan adalah DPD nah jadi yang saya maksud dari Pak Haji Dilman jadi sekarang kita sudah mencari pigu calon-calon tingkat Kecamatan ya gitu yang dimana akan kita undang supaya melihat langsung dan dia bisa komunikasi dengan Kecua DPP nya dengan ini dia kena langsung dan gitu jadi memudahkan kita nanti secara pada pelantikan dan gitu baru menghadiri? baru menghadiri intinya mungkin itu ya iya pendunan 30 orang mau dilantik 1.000 mana cuma yang melantiknya ke Bupati nanti Bupati di tempat yang sama nah apakah kita bisa gak nih kalau sampai dalam waktu ke Desember nih kan katanya infonya awal awal dan mereka berapa hitungan hari 32 Kecamatan membentuk tiga-tiga dulu kan gitu jadi barangkali gini juga saran juga sih seperti Pak Samad tadi sampaikan saya sependapat untuk efeksiensi waktu, biaya dan sebagainya kalau memang personali itu sudah terpenuhi estafet pelantikan dengan waktu yang sama misalnya jam sekian melantik dulu tingkat Kabupaten setelah dilantik masuk lagi ke tempat tersebut dipanggil lagi nanti dilantik oleh yang tingkat Kabupaten untuk tingkat Kecamatan dengan waktunya hari itu jadi hemat biaya dari pagi ya jadi hemat waktu hemat biaya waktu apun kan di pagi Pak Samad kalau dari 32 Kecamatan kalau lah gak memenuhi ya gak apa-apa kita lantik yang ada yang ada jadi misal 15 Kecamatan yang pagi kan gitu contoh kan kalau saya kan untuk pasawahan, mandirancan, pancaran kan tugas saya syaratnya kan semestinya Pak di tiap Kecamatan sudah ada benar begitu partai juga juga di binara beberapa Kecamatan siapa segera namanya kan gitu nah sehingga nanti kaitan dengan tadi ketika kita mengusulkan penggantian transport itu jelas yaitu darah calon dalam pengurus di Kecamatan ketua di Kecamatan siap lah kalau gitu lebih simpel gitu lah bisa langsung harita juga kita lepun di sini cari ini Pak Samad tinggal ngontekan ayah grupnya tapi pada membacakan hurayunya sesunan pengurus nungah setelah kebentuk ya sepede sepantai nanti ke kekurangannya kekurangannya dimana kan gitu ya ribu juga ini akan kita ikutin pertama sesuai dengan berita acara yang sudah kita sampaikan ke DPP atau DPW penasehat di sini yang sudah tercatat dokter Nisa Arjen Udin yang kedua Haji Sanis Gojali kemudian Dewan Pakar di sini ada Pak Satria yang akan hadirin lagi dalam perjalanan kemudian Ketua Muliana kemudian Sekretaris siapa ini Wawan Wawan Setiawan kan gitu kemudian Bendahara Ibu Nur Perawati nah bidang-bidangnya di sini Kumas itu agak agak mengelangi kemudian pendidikan dan kebudayaan Perawati wisata dan ekonomi kreatif Abdul Somad Pertanian dan layan Ade Iman Rahiman SPD IT dan digital Pedesaan ECEP Sukmana Eskom Komunikasi Sosial dan Kemasyarakatan Pedesaan Ibu Yayet dan Ibu Maulana Pajri Hukum dan Perundang-undangan Agung DJ Jadi Seperti Serta kalau dari secara struktur Belaksana Dirtek sudah terisi semua tinggal mungkin kalau penambahan timnya itu diberjalan Dirtek ditulis nanti jadi kan ada bidang di bawahnya ada siapa tetap mencari iya nanti nanti begitu pelantikan orang dipanggil nama berdiri di depan harus itu mengaslinya jadi minimal 1 bidang itu dua-dua ya terserah sesuai dengan kebutuhan ya berarti dina sesuai juga sepenuhnya keras nih pak takdes dengan saya mencari hehehe 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 tanda 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 ikut semua cuman cari anggotanya lah Oh i tempor 30 kenyata untuk kumas ini kan ada si Aga Pak, si Cidri sahaja kira-kira kumasnya kekurangan besoknya habis dari pidur-pidur tahun kemakan, maksudnya supaya akses lebih dekat mungkin ambil empat kadar makanan gitu ya sementara hantara, samatan hantara bisa koordinasi lah ya karena hubungan aja yang padi tuh pikir ini mantan-mantan korek banget gitu apa yang sekarang disini loh hantara saya siap insyaallah samatan sawah insyaallah kuningannya antaraku ya samatan ya samatan ciliru antara kuningan paling utamanya kuningan apa haji kuningan oke lalu itu dulu mencari dulu nanti ini juga ada tugas kita adalah cari orang cari orang dulu cari orang dulu cari orang dulu isi dulu struktur ribana kalau saja tidak kalau saja masih kurang tugas kita tetap mencari saya khawatir begini padahal waktu pelantikan hanya orang-orang yang akan dilantik tidak ada pesertanya ini juga harus hati-hati lah malu nanti kalau peserta yang orang di mana ke DPP atau DPW untuk tanggal pelantikan kita ada agenda itu dulu mau rekrut dulu samatan-samatan samatan jadi gini bukan rekrut samatan pak jadi kita merekrut ke pengurusan kabupaten terpenuhi jadi ulis-lis jadi ulah mikiran ke samatan jadi pikiran jadi orang kira-kira kurang kabupaten jadi ulah mikiran jadi jadi akhirnya tutupi kebutuhan pengurus kabupaten selesai lamna 30 cukup 30 lamnya sesuai dengan butuhan dilantik 30 cukup udah selesai nyoba nanti desa kecamatan itu lain lagi nanti urusannya kalau mungkin nanti akan dihadirkan pada saat itu boleh sebagai calon ketua di kecamatan gitu jadi kan tadi kira-kira tiga orang saya siap dihadirkan iya makanya itu untuk menghadirkan nanti ketika tahu kita pikirkan dulu ya kabupaten tapi kalau kabupaten ini kabupaten ini sebenarnya sudah terpenuhi sudah terpenuhi bagi beberapa anggota jadi berapa ya sudah terpenuhi ya sudah di DSK itu sudah di yang di yang di berita cara ya ya nanti dalam pelantikan kan kelengkapan namun kira-kira ada ATX dan Pol untuk dijadikan itu kan syarat-syarat utama itu gitu 15 orang 15 orang berdasarkan ADIRT memang memenuhi syarat-syarat itu harus di cek sekarang ayah bidang dibawahnya nggak ada anak-anak kan hanya pembidangan namun tajam terisi ini kekurangan kekosongan bidang A siapa nanti nanti isi sama kita gimana banyak ya dengan ART ya kan dengan ART ya dengan ART ini membahas misalkan cek segi contoh proposal dijadikan nah tahap awal misalkan masa persiapan buat surat APK berapa untuk rapat-rapat seperti hari ini kan pasang itu rapat-rapat berapa kali dapat persiapan ini udah termasuk sekarang kan ini tinggal nyotek ke sini juga bisa lah lantikan lantikan tuh anggap lebih bisa jadi print amplop jumlah 158 ribu ini masa persiapan perlengkapan baliho misalkan umul-umul kao gengke denguna jadi gedung bisa pindah tapi provoso sudah jadi gedung ini tapi anggaranya tidak masuk pindah ke tempat yang lain sudah tergambar ya sudah tergambar ya semua ya baik untuk pembahasan rencana untuk perlantikan terima kasih sudah tercatat apa yang menjadi masukan-masukan semuanya tentunya saya ucapkan terima kasih dengan singkat padat dan tepat sudah kita selesaikan untuk program perlantikan untuk program perlantikan